Kita awali seputar Bandung Raya Malam dengan informasi pertama pemirsa ratusan orang dari berbagai elemen di Kabupaten Sumedang mendatangi lokasi tempat pemungutan suara atau TPS dan kantor KPU dengan maksud mengacaukan profesi pencoblosan beruntung tim pengamanan gabungan yang siap siaga di lokasi berhasil meredam dan mengamankan para perusuh sehingga proses pencoblosan pun berjalan aman dan lancar. Dengan menurunkan mobil water cannon dan pasukan anti-huruhara, ratusan masa yang melakukan aksi demo di salah satu lokasi TPS dan menyerangkan kantor KPU akhirnya berhasil dihalau dan beberapa orang yang diduga provokator berhasil diamankan petugas gabungan. Selain itu, tim Gegana Brimob Polda Jawa Barat pun berhasil mengidentifikasi dan meledakan barang yang diduka bom yang disimpan pengunjuk rasa dengan maksud mengacaukan proses pemilu KADA. Tim gabungan yang terdiri dari TNI, Polri, Pasukan Anti-Huruhara dan Gegana, BPBD, Damkar, PLN dengan sigap menghalau pergerakan masa serta mengamankan para pelaku kerusuhan tersebut. Kapolres Sumedang AKBP Joko Dwi Harsono mengatakan kejadian tersebut merupakan simulasi penanganan pil KADA. Sebanyak 600 personil gabungan yang ada di Kabupaten Sumedang disiagakan untuk menjaga keamanan baik sebelum maupun sesudah proses pencoblosan. Kita sebenarnya terkait dengan pil KADA sampai dengan saat ini kondusif. Hanya kita memperhatikan titik-titik tertentu adalah terkait dengan bencana alam. Kemudian kenakalan remaja, kalau di Sumedang sebenarnya kerawannya segitu. Tapi kalau terkait dengan pil KADA sampai dengan saat ini masih terbilang sangat kondusif. Kami anggota Polri, khususnya kepolisian Resort Sumedang tidak bisa bekerja sendiri. Kami membutuhkan bantuan dari masyarakat khususnya terkait dengan informasi. Jadi kalau ada informasi yang terkait dengan gangguan keamanan atau potensi gangguan keamanan, potensi konflik. Maka kami mengharap masyarakat untuk menginformasikan kepada kami supaya kita bisa cepat melakukan langkah-langkah antisipasi. Ditegaskannya selama proses pil KADA yang akan dilaksanakan secara serentak di seluruh Indonesia, pihaknya akan selalu menjaga keamanan dan kondusifitas daerah secara bersama-sama, demi terciptanya suasana aman, nyaman, dan kondusif bagi masyarakat selama proses pencoblosan. Selain menjaga keamanan dan kenyamanan, pihaknya pun mengimbau masyarakat khususnya kepada pendukung calon agar selalu bersama-sama menjaga keamanan di daerahnya masing-masing agar proses pemilu nanti berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Diki Guntara, Bandung TV